selamat menikmati Today hari ini channel Juno RDP akan berbagi informasi dan mengajak sobat gaskan semua gaskan people ke kawasan wisata populer Canggu Bali tepatnya di kawasan dari Sorkat yang sangat populer dan ramai dan sering dari kemacetan dan juga ada kejadian-kejadian unik yang terjadi di kawasan dari Sorkat ini yaitu adalah kawasan dari Sorkat Canggu Tibu Beneng jadi kita sudah sampai di kawasan depan dari Sorkat Canggu kita akan lihat suasana terbaru dari kawasan Sorkat Canggu ini yang populer dan ramai dilalui baik itu wisatawan mancanegara, wisatawan domestik dan juga warga lokal Bali tentunya oke jadi kita sudah berada di kawasan dari Jalan Sorkat Canggu ini suasananya di sore hari ini terlihat ramai dan juga sibuk seperti biasanya Sorkat Canggu ini selalu sibuk setiap harinya sebegaskan apalagi di siang hari itu Sorkat Canggu biasanya terjadi kemacetan yang juga cukup panjang apalagi di hari-hari libur ya weekend ataupun juga hari-hari libur besar seperti hari raya ramadhan, natal ataupun tahun baru itu disini itu padat dan ramai sekali sebegaskan jadi sebelah kanan kita ini juga terlihat beberapa bangunan-bangunan yang akan dibangun dan akan mewarnai kawasan dari Sorkat Canggu ini jadi untuk Sorkat Canggu sendiri dari arah sebelah sana itu boleh ada jalur mobil jadi kalau dari kawasan dari Jalan Pantai Berawu tidak bisa mobil jadi untuk dari kawasan dari Jalan Pantai Nelayan itu bisa mobil masuk sebegaskan jadi mobilnya cuma satu arah saja jadi kalau untuk sepeda motor bisa dua arah jadi terlihat juga kawasan ini sudah mulai ada bangunan-bangunan baru sebelah kanan kita ini ada butik juga ada beberapa restoran juga yang akan mewarnai ataupun akan ada di kawasan dari Sorkat Canggu ini jadi disini itu banyak sekali juga kejadian-kejadian unik sebelum Sorkat Canggu ini diperbaiki banyak sekali wisatawan-wisatawan mancanegara terutama bulenya yang pernah ada nyemplung sampai ke parit sawah tapi sekarang juga kemungkinan akan agak perluasan lagi sedikit karena disini di sebelah kiri ataupun kanan ini akan dibangun kemungkinan restoran-restoran ataupun kafe ya dan beberapa kemungkinan ada shop ataupun tempat berbelanja jadi kita tunggu saja perkembangan dari Sorkat Canggu ini jadi depan kita ini juga sebelah kanan juga ada baliho-baliho ataupun spanduk-spanduk yang paper reklama yang sudah terpasang ya kemangerin itu ramai sekali disini di kawasan dari Sorkat Canggu ini sebelum di asfal seperti sekarang ini karena dulu disini adalah di paping jadi disini dulu sebelah kiri dan kanan itu banyak sekali berdiri baliho-baliho ataupun spanduk-spanduk baik itu iklan hotel ataupun beach club dan yang lainnya jadi kemaren juga sempat ditetipkan tapi sekarang terlihat ada juga beberapa yang sudah berdiri namun belum ada iklannya tapi ada beberapa yang sudah ada iklannya oke jadi sebelah kiri kita disini itu banyak sekali terbat restoran-restoran dan kafe-kafe tentunya sebegaskan jadi sebelah kanan masih hijau ataupun green tapi di sebelah kiri ini sudah banyak kafe-kafe ataupun restoran yang dibangun sebelah kiri kita ini ada restoran yang sering dikunjungi oleh wisatawan bule kita nongkrong dulu sebentar disini beristirahat melihat suasana dari Sorkat Canggu sebelah sana ada kafe juga restoran juga disana sebegaskan oke ini suasananya di sore hari ini terlihat sibuk dan ramai sekali Sorkat Canggu balik jadi banyak yang melalui Sorkat Canggu karena juga menghemat perjalanan ataupun menghemat waktu untuk berkunjung ke kawasan dari pusat-pusat wisata di Canggu Bali seperti saya bilang untuk dari Pantai Berawu menuju ke kawasan dari Pantai Batu Bulong ataupun Pantai Nelayan dan juga kawasan dari Pantai Eko Bits ataupun Pantai Pererenan dari sini kalau kita motong Sorkat Canggu itu lebih dekat jadi kalau sebegaskan membawa sepeda motor itu boleh masuk dari arah Pantai Berawu tapi untuk mobil itu tidak jadi hanya satu jalur dari kawasan dari Pantai Batu Bolong ataupun Pantai Nelayan yang bisa masuk menggunakan mobil jadi mobil hanya satu arah saja Sorkat Canggu oke kita lanjut lagi jadi untuk lebar ataupun panjang dari Sorkat Canggu tidak ada perubahan jadi masih seperti yang kemarin-kemarin cuma ada pembaruan di aspal juga dan sekarang ada garis kuningnya depan garis pembatas jalan jadi tidak ada pelebaran belum ada pelebaran karena ini adalah tanah pribadi informasi adalah tanah pribadi yang ya biasa diperuntukkan untuk membawa hasil panen sawah ataupun juga membawa pakan ternak sebegaskan jadi seiring dengan berkembangnya wisata di Canggu Bali jadi kawasan Sorkat Canggu ini juga semakin ramai dikunjungi karena saat pandemi juga di kawasan Canggu Bali itu ramai masih ramai dengan bulenya dan kebanyakan juga bule-bule di saat pandemi juga tinggal di kawasan Canggu-Canggu Bali yang sudah memiliki pila depan rumah pribadi jadi Sorkat Canggu ini pasti akan selalu ramai dikunjungi karena banyak bule-bule yang sudah menetap dan tinggal di kawasan Canggu sendiri oke jadi ini suasananya jadi kawasan Canggu itu sangat ramai sekali sangat quiet sekali sebaguskan jadi kawasan Canggu memang lagi primadonanya ya primadonanya wisatawan bule tentunya jadi disini itu ramai sekali bulenya sebaguskan oke kita lanjut lagi kita akan lanjut menuju kawasan dari jalan pantai nelayan dan kita akhirnya video ini di kawasan dari jalan pantai batu oke sebaguskan selamat menyaksikan enjoy hari ini kita jalan-jalan sebentar memakai speed motor ataupun kita motor pelokan hari ini kita tidak berkunjung ke tempat wisata ataupun pantainya tapi kita akan melihat akses yang sangat populer di Bali ini yaitu Sorkat yang sangat populer dilalui oleh wisatawan-wisatawan mancanegara tentunya oke sebaguskan selamat menyaksikan dan enjoy semoga kalian terhibur dan teredukasi mendapatkan informasi seputar wisata Bali perkembangan wisata Bali tempat-tempat di Bali tempat-tempat populer di Bali oke sebaguskan selamat menyaksikan dan enjoy selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton